Intro Hai guys Jadi hari ini gue mau ajarin kalian Gimana cara pake manik-panik Manik-panik itu ini Pernahnya Rockably Blue Itu tuh biru tua Cara pake manik-panik itu gampang banget Asal kalian ikutin step by step Sama ikutin tips-tips dari gue Cara pertama Bleach atau hilangkan pigment warna hitam Dari rambut kita dulu Di sini Gue gak ajarin cara bleach Tapi kalian bisa bleach sendiri di rumah Dengan beli-beli cingkir dari manik-panik Atau di salon Gue sih saranin di salon Biar lebih merata dan rapi Untuk hasil warna yang maksimal Sesuai dengan contoh Bleach harus lebih dari 2 kali Sampai warna rambut udah blonde atau putih Gue bleach di salon sebanyak 2 kali Dan hasilnya baru coklat Bleach pada tiap rambut hasilnya beda-beda Ada yang 2 kali sudah blonde Setelah di bleach Keramas dulu supaya rambutnya bersih Setelah itu Dikeringkan Setelah rambutnya kering Lalu disisir supaya tidak tenyangkut Oh iya tadi pas keramas Tidak boleh pakai conditioner Karena gunanya conditioner itu Untuk melapiskan rambut jadi licin Kalau rambutnya sudah licin Catnya tidak bisa masuk Malah kecuci pas keramas Lalu tukar baju yang gak apa-apa Kalau kena kotornya cat Proses pencetan mulai Tatakin area pencetan Dengan koran bekas atau plastik Lapisi baju kita dengan handuk lama Yang tidak apa-apa kena kotor juga Lalu mulai pisahkan bagian yang mau dicat Dan yang tidak Pisahkannya menggunakan karet saja diikat Rambut gue sekarang warnanya sudah hijau Karena ini bekas lunturan yang biru dulu Karena dulu bilisnya jemang sampai coklat Jadi saat luntur jadi hijau Bukan biru muda Karena sesuai logika Coklat kuning tambah biru jadi hijau Ini adalah salah satu alasan Kenapa belit sampai putih itu penting Salah satu keuntungan pakai manik-panik Dibanding cat merek lain Yaitu manik-panik itu gampang banget Cara pakenya Tinggal dibuka Lalu pakai dia Gak usah dicampur-campur Sama yang lain-lain lagi Saat mengaplikasikan catnya Penting banget buat pakai sarung tangan Boleh plastik Atau karet Terserah yang penting Supaya catnya gak kena tangan kita Karena walaupun catnya gampang dibesihkan Tapi tetap agak mengganggu Kalau tangan kita jadi warna-warni Buat mengaplikasikannya ke rambut Kalian bisa pakai sisir yang model seperti ini Ini video pas gue dicat di salon Tapi kalau kalian gak punya Yang males beli kayak gue Kalian bisa pakai apa yang ada di rumah Sampaknya Sikat gigi Atau sisir bekas Setelah itu diambil sedikit Terus sambil bagian rambut yang mau dicat dulu Dan aplikasikan sedikit-sedikit Semisa mungkin merata Jangan lupa Warnanya tuh bolak-balik Jadi kalau depannya udah diwarnain Jangan lupa cek belakangnya Atau dalemnya Udah kena warnanya juga belum Kalau belum Cet lagi aja gak apa-apa Salah satu bagian yang paling penting Buat dicat itu Yang bagian bawahnya Kalau bisa Cet bawahnya itu Dikasih beberapa lapis Karena ujung rambut itu Rambut kita yang udah paling tua Jadi dia agak kurang nyerep Buat warna Jadi dikasih perhatian lebih Di ujung-ujungnya Setelah semuanya selesai Diwarnai Sekarang saatnya kita nunggu Jadi buat nunggu Harusnya Kalau di salon sih Biasa pake aluminium foil Seperti ini Tapi karena lagi-lagi Gue males dan ekonomis Pake kantong plastik Sebenernya juga bisa sih Caranya Masukkan rambut kita Kantong plastik Ikat Dan juga Setelah itu Masukin ke shower cap Gunanya plastik-plastik ini Supaya pas lagi nunggu Rambutnya gak kenain kita Juga supaya dia Kedap udara Selama di plastikin Ini Boleh dipanasin Pake hair dryer Rambut kita Jadi supaya Warnanya lebih tahan lama Setelah itu Tunggulah Minimal 30 menit Supaya Cetnya menyerap Ke dalam rambut kita Kalau mau lebih dari itu Sih juga gak apa-apa Ini karena Gue lagi sempet Jadi gue biarinin Selama 1 jam Setelah ditunggu Lalu dibilas Menggunakan air dingin Saat dibilas Pasti bakal luntur Sama rambutnya Itu berasa Agak licin-licin Soalnya Manik-panik itu Mengandung Conditioner Di lumrah Kalau banyak busa Dan juga Kita bakal selesai Bilas Kalau warnanya Udah gak luntur lagi Dari rambut Ya selesai Jadi ini adalah Hasil akhirnya Bagian yang hijau itu Memang bagian yang Gue gak cat Jadi kalian bisa lihat Pembandingnya Dari hijau begitu Bisa jadi Biru Karena bagian yang Gue bleach dan cat Cuma di bagian Dalem doang Jadi kalau misalnya Rambutnya dikepanin Semua kayak gini Baru kelihatan jelas Ya selesai Tapi tangannya jadi Biru-biru Ada banyak tips-tips Untuk rambut warna Tips yang pertama Itu Setelah di-chat ini Jangan dikeramas dulu Menggunakan shampoo Selama seminggu Jadi dibilas Tanpa shampoo Soalnya Biar warnanya gak cepet hilang Tips yang kedua Kalau misalnya Baru pertama kali mau cat Bikin Tes dulu Ambil sedikit Yang begitu kelihatan Jadi kalau misalnya Salah warna Sekitu Coba di-chat Biarin Selama 24 jam Kalau misalnya Warna yang cocok Ya lanjut Cet yang lain Kalau misalnya Tertama warna yang mudar Atau gak sesuai ekspetasi Jangan di-chat semuanya Tips yang ketiga Keramasnya Pakai shampoo khusus Yang untuk rambut warna Biasanya disini ada tulisannya Misalnya nih Color protecting shampoo Tips yang keempat Sering-sering pakai hair mask Atau serum Atau vitamin Pokoknya yang berguna Buat rambutnya Lebih tahan lama warnanya Tips yang kelima Sering cat ulang Walaupun Panic-panic yang normal ini Bilangnya bisa sampai Satu sampai tiga bulan Tapi kalau udah memudar Gak apa Tinta lagi aja Bukan tips sih Sebenernya Ini cuman Beritahuan Kalau misalnya Sering-sering kena matahari Atau tidak mau kecepat luntur Iya Hari-hari setelah Cat kayak gini Apalagi kalau misalnya Belum pakai shampoo Pasti bakal luntur Ke baju Ke Anduk Ke sarung bantal Jadi harus tatakin Kalau gak mau kena Lunturannya Juga mungkin Kalau baju Pakai baju yang gelap-gelap dulu Jadi kalau misalnya luntur Gak gitu keliatan Tapi kalau misalnya Setelah keramas Terlalu luntur lagi Ke baju Atau ke bantal Panic-panic itu Ada tiga macem Yang normal Yang original ini Yang ini tahan Satu sampai tiga bulan Ada lagi Amplify Bisa tahan sampai Sampai enam bulan Maksimal Ada juga yang Die hard Tahan sehari Langsung keramas Langsung hilang Gampang kan Cara pakai panic-panic Kalau misalnya Kalian udah bingung apa Atau mau nanya Komen di bawah sini aja Terus kalau misalnya Suka Jangan lupa like Dan juga subscribe Bye Good luck